Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel famousking 135 kali ini gue bakal mereview sebuah barang gue bisa beli sesuatu nih gue beli online gue beli dari jaket dari mana nih Bruni Oke dari Bogor nih jadi nih dia ngejual barang-barang baju bekas-bekas maksudnya bekas ada barang baru cuma barang gimana ya pokoknya barulah pokoknya Ori lah ya Ori juga nggak tahu gue nggak bisa jelasin semuanya intinya Ori gue beli sebuah jaket sebuah jaket windbreaker lumayan buat motoran gue karena gue nggak nggak punya jaket motor buat harian gue beli jaket kita lupa harganya lumayan murah gue beli di bawah di bawah 200 biasanya dia perombok pro 3 ongkin sih karena sini dari Bogor gue pesen kemarin tadi dateng anjay saya lagi nyampe padahal reguler jadi ini bukusnya kayak gini doang sih ini doang dan dan jaketnya ini dia Oh ternyata ini jaketnya depan ada tulisannya World Tour Grand Prix GTR sini juga ada yang motorsport over driver nantinya ada tersedia ini ada tulisan KPM sini World World Tour dari belakangnya ini ada di jaket tersedia tiga warna ini yang hitam kuning terus merah putih sama nevi hitam kebetulan ukuran itu S nya gua pakainya S jadi ada tiga ukuran SM LXL mau pakai S dan yang S tidak S cuma yang setengah itu namanya Noble Apa ya ini gue coba? Sadolek apa-apa, gue ga tahu apa itu Pokoknya yang di resverating setengah Gue kira ini kantong nih Ternyata ini ga tahu buat apa, buat variasi doang Dan kantongnya ada di kanan kiri Dan kanan kiri juga ada resveratingnya di setengah Bisa dilonggarin Jadi mungkin ya ini dibikin resverating setengah Biar kalau gerah bisa dibuka Mungkin gitu, tapi ga tahu Dan di dalemnya ada lapisan jaringnya Ini namanya puring biasanya sih Di jaket-jaket motor ini namanya puring Biasanya ini buat sirkulasi udara agar tidak Tidak gerah di siang hari Tahu gue itu, pertama gue nyerap keringat Jadi nyerap keringat dan Memuai agar keringat cepat memuai dan tidak panas Dari dalemnya ga ada labelnya sama sekali ya Dari dalemnya ga ada labelnya Labelnya dimana nih Ga ada ga ada labelnya Wah ga ada labelnya Jadi Gak tahu gue ini jaket Merk brand apa Gak tahu gue Gue cuma lihatnya ini ada motor sportnya doang Dan Menurut gue sih ini jaket Kalau buat motor ya Kalau buat motor Itu terlalu tipis banget Menurut gue ya Menurut gue Jaket ini buat motor terlalu tipis banget Tapi Kalau buat berkendara Di jalanan Jakarta sih oke aja Karena ini jaket udah windbreaker Windbreaker Jadi Menahan angin Agar tidak masuk Cuma ini buat Harian aja Maksudnya Harian buat Para windbangkat kerja Atau motoran santai Beda Menurut gue sih Gue ga nganjurin Ini buat Turing Buat Turing Walaupun katanya windbreaker ya Mungkin Saran dariku sih Kalau mau buat Turing Kalian dalemannya Pake rompi lagi Pake rompi Dan pake ini Ini kan ada tulisannya yang keren Biar keliatan keren aja Jadi Biar makin dari angin masuk Langsung Ke badan kita Jadi dalemnya kita pake rompi Atau jaket yang tebal Dan ini buat keluarannya Ini terlalu tipis banget Menurut gue Ini enaknya Dipake di siang hari Dipake di siang hari Posi panas Nah ini ga terlalu panas Ga terlalu panas nih Ga terlalu gerah Kalian ada puringnya Dan bahanya tipis Bahanya tipis Bahanya tipis Hujan basah ya Hujan basah Karena Belum waterproof Paling Buat kalian Kalo yang Buat motoran Gue salahnya sejauhnya Ya itu mungkin Dari gue Ini kalo hujan sih Cepet kering sih ya Basah tapi cepet kering Sekian dari gue Semoga bermanfaat Dan itu review dari gue Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pake gue Toba pake Jadi Pakenya agak lembek nih Lalu masuk Ini sih buat Motoran Ya Apalagi kalo motor-motor Gitu Motor klasik Keren Ah gantan kok Semayang Gapet baru Buat motoran nih Ga terlalu panas juga Dipake Asik lah Buat motor Kecer Lo pake ini Gak Born Keren gak Rambut Sampai